Halo Youtuber, para pecinta bonsai, salam satu hobi. Di video kali ini saya pengen melihat-lihat dan menjelaskan perbedaan antara bahan bonsai serut lanang dan serut biasa di habitatnya ya guys. Mungkin buat kalian yang belum tau perbedaan antara pohon serut lanang dan serut biasa, semoga video ini bermanfaat ya. Seperti apa perbedaan antara serut lanang dan serut biasa? Oke, simak terus ya guys video saya kali ini. Nah, kebetulan ya guys, di sebelah sana itu ada pohon serut lanang dan di sebelah situ, di bawah situ, itu ada serut biasa. Oke ya, saya mau motong itu, motong ranting dari serut biasa. Kemudian nanti saya sandingkan ya, supaya terlihat lebih jelas perbedaan antara serut lanang dan serut biasa. Ini serut biasa ya guys, ini bawahnya pernah digali sama orang, pernah digali mau didongel tapi enggak jadi ya. Nah, ini ya guys, ini sudah saya sandingkan antara pohon serut lanang dan serut biasa, sepintas hampir mirip ya, hampir mirip. Yang ini serut lanang, kemudian yang ini serut biasa. Hampir mirip, tapi kalau kita amati lagi, ini ada perbedaannya ya. Nah, untuk daun serut lanang, ini halus ya guys. Nah, sedangkan kalau serut biasa, ini kasar. Meskipun sama ya, serut lanang daunnya juga bisa mengecil. Kemudian, daun serut lanang ini cenderung lebih panjang dan loncong. Sedangkan serut biasa, ini cenderung lebih bulat ya. Dan gelombangnya, pinggirannya ini, cenderung lebih banyakan yang serut biasa. Kalau serut lanang ini lebih halus ya. Terus, perbedaan yang paling mencolok di antara serut lanang dan serut biasa yaitu pada bagian ini ya guys, batang. Batang serut lanang, ini berduri ya, seperti ini. Sedangkan serut biasa ini enggak ada durinya, enggak berduri. Ya, kalau kita lihat di alam itu yang ada durinya ya, yaitu ya serut lanang. Ada durinya, kemudian daunnya halus, itu berarti serut lanang. Untuk warna batangnya sama ya guys, berwarna putih. Dan, daunnya, daun serut lanang ini cenderung lebih tua ya, lebih gelap dibandingkan serut biasa. Oke ya guys, selanjutnya kita lihat pada bagian batang ya. Batang utama serut lanang, itu ya. Sama sih, batangnya itu sama berwarna putih. Seperti yang sudah saya bilang tadi. Kemudian, nah, kita lihat pada bagian akar ya. Kalau akarnya itu, perbedaannya banyak ya guys, sama serut biasa. Kalau serut lanang ini, akarnya cenderung ke warna-warna oranye ya, oranye tua. Bahkan, kalau kita gali lagi, gali lebih dalam itu, bagian dalamnya itu malah hampir ke warna-warna merah ya. Oke ya guys, sudah saya kasih tahu dan sudah saya jelaskan perbedaan antara serut lanang dan serut biasa. Semoga video ini bermanfaat. Dan, jangan lupa ya dukungannya untuk like, komen, dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe. Dan, jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Dan, saya juga menjadi semakin semangat dalam membuat video-video yang berikutnya. Oh ya guys, kalau video ini bermanfaat, silahkan dibagikan ya. Oke, sekian dan terima kasih.